Hai hai welcome back to my channel handmade by Eve Nah di video kali ini saya mau share cara membuat blouse yang seperti ini Sebenarnya ini tunik ya karena agak panjang Nah bagian kerahnya ada karet Dan ini polanya pola raklan ya teman-teman Kalau bisa dilihat detailnya ini belahannya adalah belahan raklan Mungkin buat teman-teman yang sudah follow instagram saya Udah familiar ya dengan model blouse atau tunik anak yang seperti ini Nah sekarang saya mau bahas cara atau tutorial polanya dulu ya Untuk polanya ini sama saja dengan pola blouse anak yang pernah saya buat kemarin Cuma panjangnya saya lebihkan jadi seperti tunik gitu ya Dan ini tanpa kerah Nah ini pola dasarnya mau saya buat jadi pola raklan ya teman-teman Nah ini dari bagian atas kita ambil bagian tengah dari kerung lehernya ya Kemudian kita tarik garis lengkung seperti ini kita buat seluesnya aja Itu sampai pas di ketia ya teman-teman Di bawah ketia Nah kalau sudah kita potong dan kita beri catatan front atau bagian depan ya Setelah itu potongan bagian depan tadi Kita jiplak di pola badan bagian belakang seperti ini Nah untuk bagian atas ini tinggal kita tarik ke atas aja ya Oke kalau sudah kita potong dan kita beri catatan bagian belakang Nah setelah itu ini saya ambil kertas pola dan ini saya ambil pola lengan Ini pola lengannya yang lengan panjang ya Ini saya jiplak seperti ini ya teman-teman Kebetulan juga saya pakai ukuran yang 2 tahun Untuk ukuran yang lainnya sama caranya ya Nah jangan lupa diberi catatan dulu mana bagian depan dan belakang di pola lengan yang sudah di jeplak tadi Nah ini potongan pola bagian depan dan belakang dari badan Ini mau saya satukan bagian tengahnya Jadi seperti ini saya pakai isolasi ya Nah kita rekatkan seperti ini teman-teman Nah kalau sudah ini kita posisikan pas di tengah-tengah pola lengan yang kita jiplak tadi ya Jadi bagian tengahnya sama Nah kalau sudah ini saya jiplak seperti ini Oke Nah untuk bagian kerungnya lengkungnya ini kita sempurnakan ya Nah kalau sudah kita potong seperti ini Nah next ini saya ambil bagian pola depan dan belakang tadi ya untuk badannya Nah ini saya cocokkan jadi seperti ini kira-kira teman-teman untuk polanya Tapi ini nanti akan kita pecah-pecah lagi Dan sebelumnya ini mau saya ukur kurung lehernya Ini untuk menentukan panjang karet di leher yang akan kita gunakan ya Dan ini ukurannya 16 cm Karena ini setengah kurung leher jadi harus kita kalikan 2 kemudian kita tambah 2 Nah hasilnya 34 cm Oh ya kenapa harus tambah 2 karena nanti bagian Apa ujung-ujungnya akan kita sambungnya kita jahit Nah ini karetnya saya pakai yang karet ukuran lebar 1 cm aja ya teman-teman Nah oke kita simpan dulu untuk karetnya Setelah itu kita kembangkan ini pola bagian badannya ini belakang ya Nah caranya bagian bawah kita lipat 2 seperti ini untuk menentukan bagian tengahnya Nah bagian atas tadi juga kita lipat jadi biar ketemu bagian tengahnya dimana ya Kalau sudah kita satukan seperti ini teman-teman kita garis Nah pola bagian badan depannya juga sama caranya Jadi kita lipat seperti ini Nah jadi kalau udah ketemu bagian tengahnya kita hubungkan garisnya atau titiknya Nah untuk bagian lengan ini akan jadi 4 bagian sama besar ya Atau range-nya sama caranya juga sama ini bisa disaksikan di video Jadi kita lipat seperti ini teman-teman Nah jadi bisa kelihatan ya kita tandai bagian tengahnya Kita garis seperti ini Dan bagian tengahnya juga Ini kita garis juga Oke Kalau sudah kita beri nomor ya biar gak tertukar nanti Setelah itu kita potong Nah bagian badan depan dan belakang tadi yang sudah kita garis Kita beri catatan dulu bagian depan atau belakang ya Nah ini bagian depan Nah setelah itu kita potong Jadi jangan lupa setiap kita memecah atau potong pola Kita selalu beri catatan ya Jadi biar gak salah nanti saat potong kainnya Oke itu adalah part terakhir dari tutorial pembuatan pola untuk tunik ini ya Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk cara potong kainnya Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lain Bye bye